Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku. Di video kali ini aku mau buat bolu kukus pandan. Dan ini buatnya mudah, cuma 2 telur. Mau tau cara buatnya, tonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel youtube aku. Terima kasih. Langsung aja di sini, siapkan wadah bersih. Pecahkan 2 butir telur utuh. Kemudian 100 gram gula pasir. Setengah sendok TSP atau TBM Ovalet juga bisa. Kemudian ini kita mixer, di sini aku pakai speed nomor 3. Kita mixer sampai kental putih berjejak. Di sini aku mixer sekitar 3 menitan aja. Seperti ini sudah cukup. Kemudian langsung aja di sini, siapkan tepung terigu. 125 gram tepung terigu. 1,4 sendok teh baking powder. Kemudian ini kita ayak, agar tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian lanjut kita mixer sebelumnya. Ini kita aduk-aduk dulu. Agar tidak ada tepung yang berhamburan. Di sini aku mixer pakai speed paling rendah. Ini sebentar aja, asal rata aja. Jangan terlalu lama ya. Kemudian tambahkan santan, 130 ml. Pasta pandan secukupnya. Kemudian ini kita mixer sebentar aja, pakai speed paling rendah. Seperti ini sudah cukup ya. Kemudian langsung aja di sini, kita ganti aduknya pakai spatula. Dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Untuk memastikan tidak ada endapan air di bawah ya. Bentar kalau ada endapan air di bawah, nanti bolunya ketika matang, dikukus, dia akan bantet. Kemudian seperti ini sudah cukup. Langsung aja di sini, aku sudah siapkan loyangnya. Aku pakai loyang plastik bunga seperti ini. Kemudian di sini, kita olesi pakai minyak makan tipis-tipis di semua sisi loyangnya. Dan di sini, kita tuang adonan kuenya. Jangan lupa, kita hentak-hentakan sebentar. Sebelumnya di sini, aku sudah panasin kukusan. Dan di sini, langsung aja mau aku kukus. Jangan lupa, tutup kukusannya ditutup dengan serbet bersih. Kukus sekitar 20-25 menitan. Dan ini sudah 20-25 menitan. Langsung aja kita buka tutup kukusannya. Dan dia sudah mengembang. Cantik ya. Dan ini sudah matang. Kemudian langsung aja mau kita angkat. Kemudian di sini, kita biarkan sampai suhu panasnya berkurang. Baru kita keluarkan dari cetakan. Dan ini dia, bolu kukus pandannya. Sudah aku keluarkan dari cetakan. Cantik banget ya. Gemoy. Warnanya juga cantik. Ini sudah pasti lembut karena dia pakai santan. Buatnya juga mudah kan. Dan ini cocok banget untuk jadi teman ngeteh atau kopi di pagi hari. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video aku bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.